seperti ini dan itu sudah tinggi-tinggi semua ini untuk yang di tengah yang Armin katakan kemarin itu ini yang penyulaman teman-teman ya jadi untuk saat ini ini sudah seimbang sekarang teman-teman ya ini tinggi, ini tinggi yang ini juga justru lebih tinggi walaupun bibit sulaman teman-teman ya nah itu sudah mengejar yang di sebelah sana yang di sebelah sana itu kan memang dari awal juga sudah tinggi tapi kalau untuk ini, tingginya ini baru ya baru 24 hari teman-teman ini bibit sulaman tadinya disini jarang yang tumbuh teman-teman ya jadi kita pindahkan dari sini yang disini isi 2 misalkan yang satunya tinggal disini lalu yang satunya kita pindahkan ke bedengan yang ini ini 1, 2, 3 bedengan yang banyak disulam teman-teman ya Alhamdulillah sahabat Tani untuk usia 41 HST ini kita masih metik buah bawah juga teman-teman ya nah ini timun mirah seperti ini teman-teman untuk lebatnya timun mirah tidak diragukan lagi teman-teman ya bisa teman-teman saksikan tuh nah itu ada 1, 2, 3 yang sudah besar yang kecil ada 2 dan di atasnya masih banyak lagi ini kita petik yang ini teman-teman ya nah ini, yang ini kita petik supaya nanti yang di sebelah sininya ini nanti menyusul teman-teman ya untuk buahnya seperti ini teman-teman timun mirah F1 benih pertiwi teman-teman ya nah ini teman-teman calon-calon buahnya sekarang sudah mulai besar lagi teman-teman masih posisi buah bawah teman-teman ya dan 1 pohon kita metik 2 untuk petikan kelima ini teman-teman ya di usia 41 HST teman-teman Alhamdulillah sekali petik 2 pohon sekali petik 2 pohon sekali petik 2 buah per pohon ya rata-rata sudah mulai ya petik 2 biji per pohon ya teman-teman wow makin rendel teman-teman Alhamdulillah teman-teman makin rendel ya ini 1 itu 1 nah ini di atasnya 1 lagi teman-teman kita petik yang ini dulu teman-teman wah ini 1 pohon 2 buah ternyata teman-teman kita petik teman-teman ya ini 1 ini 1 lagi teman-teman mantap teman-teman 1 pohon 2 buah ya kita masukkan teman-teman mantap nah mulus buahnya ya wah ini juga rendel teman-teman lihat tuh ini 1 2 dan ini adanya nanti sore sekarang kita petik yang ini dulu aja 1 2 alhamdulillah teman-teman nah ini teman-teman masih posisi buah bawah teman-teman mantap ya panjang lurus teman-teman ya timun ya nah ini juga seperti ini timun mirah teman-teman alhamdulillah teman-teman ya sekarang sudah banyak yang 2 buah per pohonnya teman-teman ya nah ini 1 nah ini 1 jadi per pohon sudah bisa petik 2 buah untuk usia 41 HST ini teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini kita akan melakukan pemetikan timun kembali sahabat ya alhamdulillah timunnya sudah besar ini sudah petikan kelima sahabat ya karena kemarin sore itu keempat dan hari ini alhamdulillah kita melakukan pemetikan timun yang kelima sahabat ya nah sahabat tani untuk timunnya seperti ini sahabat ya ini petikan kelima untuk hari ini nah sahabat tani admin akan jelaskan ke teman-teman semua untuk tanaman timun sekali lagi kita perlu lakukan pemetikan setiap pagi atau setiap sore hari atau bahkan dua kali per hari ya bagi dipetik sorenya dipetik kembali seperti ini sahabat nah sahabat tani karena kita petani perlu ada kalkulasi ya kadangan kita tuh suka mikir gitu ya mana sih yang lebih baik tanam timun atau tanam cabai teman-teman ya nah kita akan bandingkan pada lokasi ini ini sahabat ya ini lokasi tadinya ditanam cabai sahabat ya CMK Karisma nah admin akan jelaskan ke teman-teman semua kenapa admin memilih menanam timun ini dan memilih mencabut tanaman cabai sahabat ya ini adalah salah satu cabai ya yang waktu itu kita tanam lalu karena sayang ya dicabut kita pindahkan ke sini kita taruh di polybag ini sisa-sisa perjuangan kita teman-teman tapi faktanya begini teman-teman ya seandainya ini kita rawat terus ya seperti inilah kondisinya teman-teman ya ini daunnya hilang semua tapi ini karena disiram ada juga nih tunasnya yang tumbuh teman-teman ya jadi seperti ini seandainya cabai ini masih ada pastinya sekarang sudah panen kedua teman-teman ya nah seperti ini ini untuk sekedar perbandingan saja mana yang lebih untung tanam cabai atau tanam timun untuk saat ini teman-teman ya waktu cabai itu admin petik hijau sahabat ya waktu itu kita mendapatkan 20 kilo ya petik hijau nah waktu itu harganya murah sahabat ya kita jual 15 ribu per kilonya jadi admin waktu itu mendapatkan 300 ribu per 2 bulan ya itu untuk yang petikan terakhir karena kita waktu itu melihat tanaman cabai ini sepertinya hidup segan waktu kita mau ya karena kemarau jadi admin petik semua dapat 20 kilo 300 ribu tapi itu di luar petikan-petikan sebelumnya yang memang sebelumnya sudah kita petik merah sahabat ya jadi sekitar admin itu waktu itu baru mendapatkan uang sekitar 800 ribu dari tanaman cabai per 2 bulan setengah waktu itu sahabat ya dan misalkan kalau kita tambah dengan yang sekarang misalkan ini 40 hari kesini misalkan yang 1 bulan itu kita metik kalau 3 hari sekali itu yang 1 bulan itu 10 terus yang ke 40 hari ini 2 12 ya misalkan 12 kali petik kali 5 kan sekali petik biasanya 5 kilo misalkan kali 5 yang 10 50 kilo yang 2 kalinya itu 10 kilo jadi misalkan admin dapat 60 kilo dari 1 bulan 10 hari kesini nah misalkan kita pukul rata harga 30 aja misalkan 6 kali 3 18 1.800 nah jadi omset dari tanaman cabai ini misalkan admin pertahankan itu mendapatkan 1.800.000 tambah 800 ya yang sebelumnya ya berarti untuk dari sisi harga misalkan cabai itu admin dapat 2.600.000 ya nah sekarang untuk tanaman timun sahabat ya untuk tanaman timun ini ini potensi hasilnya besar sahabat ya ini dari sisi harga sekarang kan admin kalau untuk ecer 8.000 per kilo teman-teman tanaman timun ini misalkan kita pukul rata aja harga 5.000 sahabat ya tarulah dari 1 bungkus ini kita mendapatkan hasil 5 kintal saja ya 5 kintal kali 5.000 itu 2.500.000 sahabat ya nah sahabat tani itu kalau 5 kintal sahabat ya kali 5.000 itu 2.500.000 sedangkan kita bisa jual lebih dari 5.000 untuk hari ini karena eceran itu 8.000 jadi kadang-kadang ada juga yang beli ke sini langsung gitu ya 8.000 tarulah yang 2 kintal misalkan harga 8.000 8 x 2 16 lalu yang 3 kintalnya kali 6.000 misalkan kita oper ya 6 x 3 18 juga 800 tambah 8 x 2 16 jadi kalau tanam timun itu itu 3.200 nah dari sisi harga tentu menang timun sahabat ya karena lebih tinggi ya waktu tadi 2.600 ini 3.200 sahabat ya untuk tanaman timun nah itu dari sisi harga teman-teman nah dari sisi modal teman-teman ya untuk tanaman cabai itu lebih tinggi modalnya karena tanaman cabai itu banyak sekali insektisida ataupun fungisida dan pupuknya yang perlu kita beli sahabat ya dibanding dengan timun kalau cabai itu fungisidanya mahal insektnya juga mahal lalu pupuknya juga mahal sahabat ya karena tanaman cabai harus buat pupuk juga sahabat ya nah dibandingkan dengan tanaman timun sahabat ya kalau tanaman timun itu insektnya satu juga cukup sebetulnya kita pakai apidora aja udah cukup ya pupuk kebul itu bisa juga dihilangkan sama imidacloprid sahabat ya nah itu untuk dari pesticida ataupun pupuk ataupun fungisidanya kita bandingkan cabai dengan timun tentu menang timun sahabat ya karena hemat di pengeluaran hemat di modalnya lalu untuk perawatannya juga untuk tanaman cabai dengan tanaman timun itu beda teman-teman ya kalau tanaman cabai itu dibiarin bisa mati teman-teman ya tapi kalau tanaman timun ini dibiarin aja pasti menjalar asal ada lanjaran dan tetap hidup teman-teman ya kalau tanaman cabai dibiarin tentunya akan berbahaya teman-teman ya karena tanaman cabai itu harus dilakukan perawatan yang secara intensif ya kalau tanaman cabai itu harus terus disepray baik insikusida ataupun insikusida bahkan kalsium juga harus selalu disepraykan pada tanaman cabai karena tanaman cabai ini selain putu-putuan juga ulat bahkan lalat buah rawan sekali teman-teman ya kalau kurang penyemperayan propenapos pada tanaman cabai ataupun insikusida yang berbau menyengat itu bisa lalat buah yang menyerang sahabat ya jadi kegagalan lebih besar untuk tanaman cabai dari sisi perawatannya sahabat ya nah jadi dari tiga perbandingan ini ini bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua yang bisa teman-teman pertimbangkan pilih mana tanam timun atau tanam cabai kalau untuk harganya seperti ini tentunya pilih tanam timun kalau menurut admin ya karena teman-teman ya kalau kita menanam cabai ini misal per tahun saja teman-teman ya per tahun cabai itu paling dua kali penanaman ya sebelum musim hujan dan setelah musim hujan ya per tahun itu bisa dua kali untuk durasi penanamannya interval penanamannya tapi kalau untuk tanaman timun ini bisa lima kali penanaman ya nah dari harga juga untuk tahun ini ya dari lebaran puasa sampai sekarang ya ini harga timun tetap bagus ya tetap mahal bahkan bulan puasa itu waktu itu harganya Rp10.000 teman-teman ya di daerah Bogor sana juga Rp10.000 teman-teman ya itu untuk harga timun untuk saat ini teman-teman ya dan memang untuk saat ini kita memilih timun karena timun ini lebih besar walaupun sekarang harga cabai Rp60.000 harga timunnya cuma Rp6.000 atau Rp8.000 tetap kalkulasinya menang timun sahabat ya oh ya sahabat tani dari perbandingan yang admin sebutkan ini tentu ada kelebihan dan kelemahan sahabat ya nah untuk kelemahannya timun ini harganya tidak menentu teman-teman ya karena Gopek per kilo teman-teman jadi perlu juga kita pertimbangkan kalau di harga timunnya Gopek atau Rp1.000 apakah masih untung kalau tanaman timun modalnya kecil jelas tetap untung sahabat ya tapi kalau misalkan nanam timunnya pakai pupuk yang seutan semua seperti KNO3 putih MKP lalu pupuk-pupuk yang non-subsidi aja ya misalkan NPK Growler segala macam ultra dap yang kayak gitu ya tentunya tetap imbang sahabat ya tapi kalau kita bisa nyimbangi tanaman timun sekalipun murah kalau kita campur dengan pupuk buatan sendiri dengan pupuk organik itu timun tentu lebih unggul dibanding cabai karena tanaman cabai kalau misalkan kita pul organik admin sendiri belum siap ya tanaman cabai itu harus menggunakan pupuk sintetis karena tanaman cabai ini perlu dilebatkan perlu disehatkan sahabat ya selain melebatkan kita juga perlu menyehatkan kalau untuk tanaman cabai karena kalau tidak sehat misalkan lalat buah pusarium dan lain-lain itu akan gagal panen kalau untuk cabai kalau untuk timun ini tidak terlalu rumit serumit cabai teman-teman ya oke sahabat tani ini paparan dari Maman Adaja channel dan ada juga sebetulnya bukan dari harga aja ya ada sisi lain dari admin mencabut cabai itu sebetulnya disini kan lahan timun sebelumnya teman-teman ya kita tanam cabai itu sebetulnya untuk rolling saja untuk interval penanaman untuk rotasi teman-teman ya untuk rotasi tanaman karena ditanam timun terus menerus juga tidak baik kita perlu tanami tanaman atau varietas lain selain timun ya kita seling-seling dengan tanaman lain supaya tanaman timunnya baik lagi gitu bagus lagi dan Alhamdulillah ini walaupun tadinya timun suri timun komandan timun batara lalu kita tanami cabai lagi dan kita tanami timun lagi Alhamdulillah di lahan bekas atau lahan janda ini timunnya tetap maksimal teman-teman ya dan buahnya juga bagus juga berbuah lebata sudah bisa petik dua buah per pohon ya per lubang tanam mantap pokoknya teman-teman seperti ini per pohon dua buah teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati